Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari surah Hud ayat 42 Perhatikan disini ada tanwin pada huruf Ha Hun Kemudian berjumpa dengan Hamzah Wasol Berjumpa lagi dengan huruf Ba yang Sukun Huruf Ba yang Sukun Dia harus diberikan bunyi kol-kolah Jadi disini ada kol-kolah suhurah Karena terjadi di tengah kalimat Jadi tidak boleh langsung digabung Nuhu benahu Itu bacaan yang salah dan keliru Kita jelaskan pada video kali ini Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Kan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan Akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA Perhatikan sahabat Al-Quran Kita sedang membuka Quran cetakan Madinah Antara Quran cetakan Madinah dan Indonesia Walaupun berbeda tanda baca Tapi cara baca bunyi ayat tetap sama Jadi disini karena ada Tanwin pada huruf H Berjumpa Hamzah Wasol Tidak boleh langsung digabung kepada huruf Sukun Pada huruf Ba Tidak boleh langsung gabung Caranya adalah Tanwin harus diringkas terlebih dahulu Hun menjadi Hu Jadi harokat ini hilang satu Nuhun menjadi Nuhu Kemudian setelah itu Di bawah Hamzah Wasol Wajib kita tambahkan Nun Kecil Nun Kecil ini jembatan penghubung antara Tanwin dengan huruf yang Sukun ini nantinya Jadi Nun Kecil ini namanya Nun Wiqoya Kemudian Nun Wiqoya Yang Nun Kecil ini wajib baris di bawah Bunyinya Ni Kalau pada Quran cetakan Indonesia itu biasanya sudah dituliskan Kalau di Madinah kita sendiri yang menambahkan Jadi kita tambahkan disini Nun Kecil Tanwin diringkas Nuhun menjadi Nuhu Nun Kecil menggantikan posisi Hamzah Wasol Jadi cara bacanya Nuhun menjadi Nuhun menjadi Nuhu Jadi seperti itu cara bacanya Nuhunibnahu Wanada Nuhunibnahu Jadi sekarang tidak boleh ragu lagi ketika jumpa ayat ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton